Halo sahabat-sahabat semuanya sampai jumpa lagi dengan telutuh gedang rojo Untuk pada kesempatan kali ini semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat semuanya Meskipun pada kesempatan hari ini musimnya kemarau semoga kawan-kawan dan sobat ternak semuanya khususnya peternak kambing Moga-moga ora kekurangan rambangan, ora kekurangan syukat seperti itu Oke sahabat-sahabat semuanya kita lanjutkan untuk videonya Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan berbicara atau berkonten tentang sesuatu hal yang masih Yang sejak dulu itu mengganjal dalam perasaan atau mengganjal di hatiku dan di benakku Dan seterusnya masih terbesit pertanyaan Dan saya itu orangnya itu Itu saya masih tetap penasaran Jadi saya ini orangnya Wanya gampang penasaran Ini kurungu info atau kurungu kabar Yang kebenarannya belum saya nyatakan atau yang kebenarannya belum saya buktikan Seperti itu Jadi begini mungkin sahabat-sahabat semuanya pernah mendengar istilah inbreeding Atau Atau Nek nyoro Johoni Ini kawin kalau dulu di dewi Tapi sudah menung soal Menung soal yang kena ajab Jadi Di balik kandang rewat ini Kandang yang penuh sejarah ini Ini kandang yang sudah lama sekali dan sangat sederhana sekali Masih berupa kandang tapak Dan Pakannya pun masih pakan full hijauan karena ini termasuk kambing jenis berdaging biasa Namun Meskipun ini kambing biasa Tapi saya rasa ini sangat luar biasa Menurut saya Karena ini anugerah Jadi seperti ini sahabat-sahabat dan kawan-kawan semuanya Dari dulu Semenjak saya memulai beternak kambing Itu ada berita Ataupun kabar Yang hanya berdasarkan katanya-katanya dan katanya Jadi Kata orang-orang atau pendahulu-pendahulu saya Itu kambing kalau Dikawinkan Misalkan Kakak beradik misalnya Karwadini Tawas Tunggal sing-sing tunggal sekandung Tunggal bapak tunggal mbok istilahnya Satu bapak satu indu Itu katanya begini-begini dan begini Ada yang bilang Kunret Ada yang bilang Mati belum saatnya lahir Atau istilahnya keguguran Masih di dalam kandungan Tetapi ini dengan Istilahnya Saya buktikan Saya buktikan Dalam arti Pembuktian saya pun secara dengan tidak sengaja Jadi saya tidak dengan sengaja Dengan tidak sengaja Saya mendapatkan bukti Dan itu pun berada di kandungan Saya sendiri Dan itu Kebenaran yang saya alami Jadi sekarang Ini menurut Panjenengan Tanggapunten Mergokulongge Ngertos Persepsi ini panjenengan Tapi ini Pembuktian saya Tapi ini Sebelumnya Saya mohon maaf ini Jangan ditiru Karena ini Saya juga tidak bermaksud Mengedukasi Karena saya juga Bukan akademisi Jadi seperti itu Ini hanya share pengalaman saja Untuk sahabat-sahabat semuanya Karena terus terang Saya hanya seorang Nge Kopi Lenggaran Ius poe wong jile Anggi wong tani Tuka ngarit Istilahnya Ius Peternak lah Peternak Kecil-kecilan yang Senang atau suka Atau hobi berkreasi Terutamanya di media sosial Jadi Dengan secara Tidak sengaja Kambing ini Induan ini Itu dulunya Dari hasil Peranakan Atau dari hasil Bredingan Bredingan saya sendiri Dan kebetulan sekali Karena faktor Satu lain hal itu Induk dari kambing ini Istilahnya Sudah tidak ada Atau sudah meninggal Dan dari induan yang itu Keluar Dua ekor Anak Yang satunya Jantan Dan yang satunya Betina Dan yang kambing Jantan itu Ini bukan Berdasarkan katanya Ini tapi Ini bukti nyata Dan untuk yang jantannya Kebetulan Karena Semplek ini Hari raya kurban kemarin Belum ada Jadi sudah Terjual untuk Kambing Jantannya Di hari raya kurban kemarin Ini Sareh Nore Waduh Iki Karu Karena Kambing ini Metu Sak pranaan Jadi Tak jadaknya Sak kandang Jadi ini dengan Dengan cara Tidak sengaja Kebetulan Induknya ini Kawin Dengan Saudara Kandungnya Sendiri Jadi Kawin Karu Dulure Sing Lahire Metu Sak kembaran Jadi Kawin Karu Kembaran Ini Dan Saat itu Saya juga Tidak tahu Kalau Sebenarnya Kambing ini Sudah Bunting Sangat Sama sekali Tidak Saya ketahui Jadi Untuk Saudaranya Ini Saudara Dari Babon Ini Sudah terjual Hari raya Kurban kemarin Dan Saya pun Tidak tahu Kalau Kambing ini Posisinya Sudah Bunting Karena Ini Untuk Induk ini Baru Poel Satu Pasang Dan Yang Kemarin Ini Saudaranya Ini Waktu Hari raya Kurban Kemarin Juga Sudah Poel Satu Pasang Kemudian Saya Jual Karena Kurban Kurban Ya Kita Tak Nih Jadi Ini Dengan Secara Tidak Tidak Sengaja Satu Kembaran Ini Saya Kandangkan Di Satu Kandang Kandang Kecil Riot Kemudian Mbo Saya Katakan Di depan Tadi Awal Tadi Dengan Secara Tidak Sengaja Dan Bisa Juga Saya Katakan Dengan Sengaja Jangan Karena Ini Orat Sengaja Ini Apakah Tidak 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 Sengaja Ini Pak Anggep Sengaja Mergo Aku Yora Rumong Sangawin Jadi Kawin Dewi Karu Duluri Lanang Dan Kemudian Keluar Semplei Satu Ini Keluar Semplei Jantan Dan Monggo Sahabat Sahabat Semuanya Bisa Menilai Kondisinya Seperti Ini Yang Jelas Untuk Saat Ini Sehat Tapi Sesu Kapan Aku Kurang Ngerti Ini Usianya Kurang Lebih 3 Bulanan Seperti Ini Keluar Jantan Keluar Jantan Seperti Ini Untuk Kondisi Badannya Gemuk Untuk Kesehatannya Saya Rasa Dan Saya Kira Ini Sudah Upie Kan Ini Kelas Daging Ini Kan Ya Umum Lah Kan Seperti Itu Dan Usia Tiga Bulan Kondisi Besar Badannya Itu Hampir Menyamai Induk Seperti Ini Jadi Jadi Tapi Ini Saya Mohon Jangan Diduru Untuk Sahabat Sahabat Semuanya Karena Ini Saya Hanya Share Pengalaman Saja Dan Mungkin Ini Kebetulan Dan Mungkin Ini Mungkin Bisa Menjadi Bukti Nek Kiwan Nek Kawin Sedara Bi Tapi Buktinya Dan Nyatanya Ini Seperti Ini Jadi Mohon maaf Sekali Mungkin Jika Tidak Berkenal Di Hati Pemirsa Semuanya Saya Hanya Share Pengalaman Saja Dan Ini Kondisinya Juga Sangat Bagus Dan Kemarin Ini Sudah Mendapatkan Penawaran Meskipun Seperti Ini Usianya Masih Tiga Bulan Ini Adalah Hasil Kawinan Sedara Dari Dua Bersaudara Jadi Ini Kembaran Jadi Kawin Ini Babo Ini Karu Kembaran Jadi Seperti Itu Sahabat Sahabat Semuanya Duktinya Yolek Pemu Wong Tak Mungkin Mesti Orang Mungkin Tapi Saya Nunggi Kewan Allah Alam Jadi Seperti Itu Oke Untuk Video Pada Kesempatan Kali Ini Seperti Itu Jika Ada Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Salam Ngarit Salam Peternak Indonesia Selam